Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melantik ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis 30 Desember 2021. Namun, di samping melantik ratusan pejabat baru hasil open bidding, Ansar juga mengusur lima pejabat baru di organisasi perangkat daerah Provinsi Kepri. Selain lantik ratusan pejabat di lingkungan Provinsi Kepri, Gubernur Ansar Ahmad juga menggeser sejumlah pejabat di organisasi perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Lima pejabat yang digantikan yakni Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkim, Dinas Kebudayaan, Satpol BP, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Peragakan Provinsi Kepri. Sebagian pejabat seperti Kepala BPPD Kepri dan Dinas Pendidikan digeser ke Stafali Gubernur Kepri. Ansar Ahmad mengatakan, penempatan jabatan tersebut bukan keinginannya, akan tetapi berdasarkan hasil penilaian dari tim open bidding yang dilakukan sebelum pelantikan. Ansar mengingatkan, agar pejabat yang telah dilantik dapat bekerja dengan baik, dan apabila dinilai kurang mampu bekerja dengan baik, Ansar menyatakan akan memberikan hukuman yakni dengan cara dilakukan pergantian jabatan. Dia berharap agar setiap organisasi perangkat daerah Kepri dapat saling berkoordinasi untuk meningkatkan kinerja. Kita akan memberikan punishment, dan kita bahkan akan menggantikan dengan pejabat-pejabat yang lain. Ada pejabat yang punya kemampuan kerja yang baik, akan tetapi masih relatif kurang melakukan koordinasi dengan para pejabat di OPD-OPD yang lain. Ansar juga menyebut, dalam waktu dekat akan segera melakukan open bidding untuk mengisi jabatan yang masih kosong di sejumlah OPD di pemerintah Provinsi Kepri. Kita mau kerja juga, provinsi harus lebih baik dari gambar-gambar yang kota. Yang dari bintang berapa orang, Pak? Open bidding segera kita lakukan. Mungkin di bulan Januari ini kita open bidding. Tapi jangan lama kosongan, karena kita kan sudah mesti start kerja. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!